Pemirsa saat ini jumlah penghuni lapas kelas 2B Kuala Tungkal per 16 Agustus mencapai 369 orang. 44 orang diantaranya merupakan tahanan titipan. Pada perayaan 17 Agustus tahun 2022 ini, sebanyak 350 warga binaan mendapatkan remisi umum. Meski demikian, keseruan perlombaan juga terlihat di dalam lapas kelas 2B Kuala Tungkal. Keseruan perlombaan dalam rangka hari kemerdekaan ke-77 tahun juga terlihat di dalam lapas kelas 2B Kuala Tungkal. Meski menjadi warga binaan pemasyarakatan, namun keseruan perlombaan terlihat dalam momen acara tersebut dan berbagai lomba dilakukan guna memeriahkan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Di antaranya pertandingan adu cepat jalan dengan terompah, bulu tangkis, domino, lomba balap karung, dan tarik tambang. Perlombaan ini diikuti oleh seluruh pegawai dan warga binaan. Menurut panitia pelaksana, perlombaan tersebut juga digelar bertepatan di hari ulang tahun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 19 Agustus mendatang. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban selaku Ketua Panitia Perlombaan berharap, dengan adanya perlombaan yang digelar ini, mereka sedikit melupakan apa yang sedang dihadapi dan dapat beryuforia atau sama-sama merasakan kegembiraan. Pada momen 17 Agustus ini, kebetulan juga Kementerian Hukum dan Hak akan berulang tahun di tanggal 19. Jadi ada beberapa event yang dinamakan Porseni Kementerian Hukum dan Hak antara warga binaan berbual dengan ketugas. Diketahui pada pemberian remisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tiga orang warga binaan diberikan remisi bebas. Selain itu juga diberikan bekal sembako oleh Kalapas Kelas II Bekuala Tungkal atas sumbangan dari Baitulmal Hidayatullah Tanjung, Jabung Barat.